Posek Pontianak Utara bekuk tiga pelaku kejahatan jalanan yang kerap membuat tersah warga. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas kepada tiga pelaku karena melawan saat diserkat. Ketiga pelaku kejahatan jalanan ini meringis kesakitan. Saat tim medis rumah sakit Anton Sujarwo Pontianak mengeluarkan timah panas yang bersarang di kaki mereka. Komplotan ini dikenal sadis dalam beraksi, bahkan tidak ragu-ragu melukai korbannya jika melawan. Aliung dan Aziz merupakan kawanan jamret dan curanmor yang kerap beraksi di kawasan Pontianak Utara. Sedangkan restu, seorang residivis pelaku pencurian dengan pemberatan yang mengincar korban wanita dan anak-anak. Dari data kepolisian, banyak korban anak-anak yang enggan bersekolah karena trauma oleh tindakan pelaku. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan yang para pelaku dijebloskan dalam jeruji besi dan diancam pasal 363 ke UHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemain, kalau waktu si restu, ini pemain dari kemarin juga sudah ada di tahan di Pontianak Utara. Sudah keluar dan ini mungkin salah satu residivis.